Gimana kabar? Lu, gimana kabar? Lu, ya. Yang pagi aja. Kami jatuhkan selama kemampuan yang terhormat. Dan mematuhkan kebenar provinsi Jawa Tengah. Pemahkaji kenjatanan khasnya kembiraan. Kami jatuhkan selama kemampuan yang terhormat. Kami jatuhkan selama kemampuan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, namo budaya Rahayu Hari ini saya berbahagia sekali Pak Dirjen Ada banyak topah agama hadir di sini Bos-bos hadir di sini Tentu tidaknya banyak yang mengaku pemuda hadir di sini Karena rambutnya sudah kayak gini Ini malah pernah muda lah ya Pak Dirjen Wah, bintang Nah Tadi Saya agak terlambat Hah? Nah apa rambutnya di sini tau gak? Tadi Sebelum sampai di sini Saya dihutang ke SMA PL, FanLit Tahu FanLit kan? Apa? Yang katolik mana? Ada yang wakil katolik ya? Mana? Ada ujung ya Tadi itu sekolah SMA katolik berdirinya 1904 Seusia ya? Yang 1904 tuh seusia mungkin lainnya tanggal 19 April Oh, enggak 2004 itu udah tua Tadi yang menarik Anak-anak SMA bicara moderasi Asik ya? Asik lah Tapi saya mau tanya juga Pertanyaan yang sama kan saya tanyakan di sini Eh, nah gitu Topi mu keren Aku ngomong topi yang keren dia dua kan punya perataan Itu kalau orang Jawa itu biasanya Topi mu keren tuh ada maksudnya Loh kok malah salamani loh Kenapa samain bajunya merah? Oh cuman kan Ya usah tersebut aku main tengkok loh Ini cerita yang sama tadi juga saya tanya Kenapa si warna ini sekarang punya masalah ya Kasian kan si warna ya Waktu dia diciptakan warnanya sampai disebut merah, kuning, hijau itu kan ya Biru Itu kan dari dulu ya gitu kan Kenapa sekarang diasosiasikan gitu Kasian si warna itu Kasian Mau dipakai si apa aja kan boleh Indonesia kan pakai baju aja boleh Apa aja boleh Boleh tenanjang menjaga Nah, saya memulai obrolan yang santai ini Karena waktu saya katanya gak lama Maju dan kunah Menang kacau Lama-lama Saya mesti kejubahnya nanti mau ada acara Di rumah lain Ikut Eh, kalau ikut mandi dulu Uci dulu sama orang tua Ikut, ikut Aku mau ngomong apa, masih lupa Ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan Yang sama ini kumpung banyak anak-anak muda Pasti pikirannya sangat Apa Modereng Sangat modereng Ayo siapa yang ngomongnya modereng Enggak ngacong Yang ngomongnya modereng Oh ya Itulah Kalau biasanya modern Pikirannya pasti Perasaannya juga seperti itu Sehingga Agus Mandir itu Pernah bertanya dalam satu forum Ini tadi saya tanyakan juga Tanya kira-kira Ini kan macam-macam Tapi sebagai besar Kalau di kampungmu Kalau di tempatmu tinggal Sebagian besar Agamanya sama dengan agamamu Sebagian besar Tiba-tiba Tiba-tiba Siang Gumpet Siang Belum makan Salah Udah kita bubar aja makan Mau ngomong apa lupa lagi Tiba-tiba Datang 2-3 orang Kira-kira sampai 40 orang mungkin 50 orang mungkin Datang Berbeda nih agamanya Sama komunitas yang paling banyak disitu Mau mendidikan Rumah ibadah Kamu tergantung? Tergantung kan? Tak catat loh ini Ini dipertanggung jawaban dunia dan akhirat Oke Ini modal ini Modal apa ini? Kalau kita sudah punya modal begini Ini modal sosial Untuk menjaga keindonesiaan Seorang petutangan Wong tadi itu ada siswa yang bertanya Pak kalau kayak kasus yang dicilegon gimana? Itu masalah Ini saya ceritanya Tapi ini mengasah kepekaan Anak-anak Kita itu jujur gak? Antara yang kita pikirkan dengan hati kita Bisa gak kita laksanakan di masyarakat? Kemarin dengan Pak Sri Sultan Kita punya Kongres Budaya Jawa Menarik ya? Karena Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Toleran itu Saya kok gak kepengen ya Pak? Lama-lama saya sendiri bosan tuh Ngomong toleran itu saya bosan Ngomong diradikalisasi itu saya bosan Saya itu memimpikan suatu ketika Kita tidak ngomong kata-kata itu lagi Karena itu udah selesai dalam seharian Orang sudah bicara cari energi Planet lain ada energinya atau tidak? Bagaimana kita menghidupi keluarga yang besar sekali Indonesia itu? Indonesia itu G20 hari ini berkumpul Tiba-tiba ada rugang tadi meledak di pulantia G7 yang kumpul rapat di Bali ngomong Dimana bro? Dimana bro? Kita bales gak? Kita bales gak? Kita pikirkan perdamaiannya, ekonomi, kebahagiaan Eh kita masih urusan yang di belakang Istilah saya tuh begini Di bajunya, kita mau ngajui bajunya di tari-tari Urusan itu Saya gak tahu dulu Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa kok saya tidak dilahirkan sebagai suku Batak? Kenapa tidak dilahirkan sebagai suku Minang saya? Kenapa tidak dilahirkan sebagai suku Gayu? Terus kemudian Makasar sana Lugis Kenapa saya tidak dilahirkan itu? Ya Tuhan kasih kita itu kok Kita dilahirkan seperti ini It's the choice Kamu tinggal memprotes Balikin Gitu Balikin bedanya segini gimana? Bener gak? Ini kita ngomongnya gak usah berat-berat Enteng-enteng aja Konsepnya sudah ada Sikap saya tanyakan di awal Tinggal kemudian kita melaksanakan Sekarang kita puasnya ngomong gitu Gak jadi itu kalau ngomong radikal-radikal gitu Head bersenters Enggak, karena itu mesti kita rawat Kalau Anda saya menginginkan saya tidak ngomong itu Ya kita maju lah Kita jangan ngomong itu lagi Kita ngomong dah melugi Kita ngomong SDM maju Kita ngomong pangan kita cukup Kalau bisa lebih Kalau perlu dunia kita dirimi Kita ngomong Kenapa dracor laku? Kenapa dracor laku? Kenapa dracor laku? Kenapa BTS, BLACKPINK laku? Iya gak? Kenapa kimchi, sawi, kecut itu dan pedes itu itu? Enak katanya Kenapa laku? kenapa tidak rendah kenapa tidak dabu-dabunya kenapa tidak nasi kuning pepeda uang kuning pepeda uang kuning itu paling enak kenapa tidak itu ada strategi kebudayaan musik kita siapa saya ketemu dengan beberapa juta besar kita lagi pada dipanggil mereka cerita ada strategi kita untuk mempengaruhi dengan budaya kita yang sangat banyak kita tampilkan ini loh di Indonesia itu sukunya banyak agamanya banyak bahasanya banyak ya gak dengan kondisi yang berbeda-beda itu kok bisa bersatu ya karena cinta kenapa begini karena Korea tangan aja kalau kan Pak ini Pak ini sama saya tertanya sama orang tua sama anak muda ini artinya beda kalau anak muda itu statis Pak ternyata konsep ini kenapa dia berbeda kalau orang tua kenapa tapi apakah itu sesuatu yang tiba-tiba puluhan tahun mereka sekolahkan terlalu banyak sekolahkan belajar ilmu pengetahuan college tapi ada juga nilai ada juga nilai yang ada di sini maka perbedaan itu dijadikan kekayaan mana ada pelangi indah kalau cuma satu warna kalau kita bisa bicara dengan baik-baik dan tersenyum saya pernah pakai sekapok ngopi 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 Aceh kalau di teman gue ngopi dulu ngopi saya ingin raindal itu benar agar dari itu marah gak? enggak bahasa bergaul kan beda saya itu ketemu teman saya tapi ini jelek ya jangan ditiru Cuman ini saya ceritakan saja. Ketemu pengelaman. Kita tahu yang orang Jawa. Eh, ya kabarnya suh. Itu kira-kira dia lagi marah, lagi memaki, atau sebenarnya menunjukkan keakraban. Marah nggak teman-teman kalau begitu itu? Padahal suh itu artinya baik, tidak ditambahi A. Ada yang dari Jawa Timur? Surabaya? Surabaya nggak ada yang? Surabaya? Surabaya itu kalau ketemu temen yang luah sangat. Dia mencobot, nggak mati-mati. Itu kira-kira ketemu sebegitu lagi marah, lagi ngamah, atau lagi menunjukkan kedekatan. Marah nggak? Marah nggak? Level kita sudah biar. Jadi tidak lagi butuh bahasa-bahasa. Tapi kalau saya ketemu beliau-beliau begitu, wah ini kualat. Maka kami di Jawa itu ada istilah namanya empan-papan. Paham ya? Eh, wah ya apa, dia bingung. Empan-papan nggak? Empan-papan itu tahu tempat dan waktu. Tadi ada dua anak itu, menarik. Siapa mau tanya? Saya, Pak. Kamu sini? Anak muda. Aku dari sini aja, Pak. Enggak, pokoknya kamu maju. Pas maju. Tidak, sekarang. Terbiasa berkumpul dengan yang berbeda. Sekolah saya itu isinya juga seluruh Indonesia. Maka sudah berpisah dengan mereka. Dengan kebiasaan yang sudah berbeda. Etnisnya berbeda. Maka sampai tingkat kita itu ngejek, ngejek. Itu sudah tidak lagi cerita kebencian. Tapi cerita persahabatan gaya anak muda. Selesai. Dan kami bersahabat. Suku agama etnis berbeda. Kami bersahabat hari ini. Terus saya lanjut kuliah di Jogja. Di UGM itu tidak hanya seluruh Indonesia. Banyak mahasiswa asik juga. Lebih banyak lagi pergabungan yang lebih biasa. Tapi hari ini tiba-tiba kok perubahannya drastis ya. Jadi anak-anak yang bertanya juga. Beberapa bulan lalu di Mabel. Mabel pakai M. Ada dari Jogja? Oh ada. Mabel ya. Ada kejadian ya mas. Namanya. Masa dalam turun. Eh. Beberapa hari yang lalu. Pindah ke Seragen. Jadi ya mas. Kenapa Pak Kajar? Reaksi. Saya pikir itu Seragen Tina. Seragen Jawa Tengah. Tengah turun tangan lagi. Beres ya. Sampai dengan tadi pagi Pak Kajar. Masih banyak yang memberikan ke saya. Pokoknya duri tangannya belum telat kamu. Baca. Baca. Serai membaca. Jadi kamu tahu jangan telatan. Udah buka kapan dimunculkan lagi. Akhirnya kemudian muncul situasi berbeda. Dan teknologi. Bapak Ibu teman-teman. Ini memang. Ini kayak senjata. Pisau bermata. Ini mungkin tapakkan. Sekarang hidup kita itu. Tergantung sama barang ini. Percaya gak? Bangun tidur ini pertambahan yang dicari. Iya gak? Bangun tidur. Mau berangkat dicari dulu. Kehilangat. Oh gue kan. Nyawanya itu kayak disini. Memang nyawanya di program apa? Disini. Kalau ini mau kita gunakan itu hal positif. Mustinya. Nah kita cerita. Pak Kajar. Kenapa sih Pak Kajar itu kalau. Ngepload kegiatannya di IG. Ada yang follow IG saya? Yang di posteng apa? Memotivasi. Oh. Jadi yang disampaikan motivasinya. Kemarin lihat ada pelantai. Bagus banget itu memberikan penjelasan gitu. Teragangnya gelap. Pake baju begini. Artis di gitu terus. Dan pesan-pesannya damai. Damai. Amin. 16 ribu. Sorry ya. Bro. Followermu berapa bro? Seberapa? Eh pak. Lebih banyak. Ada yang followernya udah. Satu juta? Kok belum ada 2 juta? Belum ada 2 juta? Eh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak usah dirimu. Saya cuma 5 juta. 4 juta. Saya itu kasih data dan informasi. Biar tidak tersesat. Berarti tidak tersesat. Wuh. Pamer. Ini mohon maaf ya. Kalau filosofi Jawa tadi juga saya sampaikan. Yang pertama jadi orang itu. Ojo kubunan. Jangan mudah. Heran. Gimana gitu? Jangan mudah heran. Wuh. Gimana gitu? Biasa aja. Kamu juga bisa. Ojo kubunan. Ojo kagetan. Jangan mudah kakutu. Wah. Hebat-hebat. Nah kamu juga bisa. Dan yang terakhir. Ojo dume. Ojo dume itu jangan sok. Gitu. Nah yang nomad yang baru jadi pandeng-pandeng. Itu filosofi. Jangan kagetan. Biasa aja. Nah ketika kita punya itu mau kita pake untuk apa? Nasif. Hei. Update status. Hehehe. Itu-itu yang sering gila. Yang suka sama saya. Aku mentanya be. Yang tidak suka. Mentarnya jelek. Pak Gantar itu gubernur. Kok pencik teratur. Tidak ada yang mengikuti saya waktu kemarin kegiatan saya hari Minggu lari gak? Ada yang tau gak? Tidak ada. Tidak ada. Lati kamu bukan full worker saya. Kita ceritakan. Wah Pak Ganjar lari gitu aja. Di upload. Ben. Ben gue ngerti ngaruh yang Melayu. Biar kamu tau saya itu lari gitu loh. Ceritanya apa pesannya pesan positif olahraga. Sponturism. Pesannya banyak. Kamu tau gak kalau di sekitar burung-burung pada saat kemarin lari itu seluruh hotel full imu. Betul yang sampai di kepat apa? Nah jerakan hotel ini. Saya cuan dia. Seneng. Ekonomi tumbuh. Saya pagi-pagi sebelum hari naik sepeda. Saya di sebelumnya ketemu. Eh gimana? Bungku lupa. Oh bisa dapet pilot ya kemarin ya? Anu Kak kamu beli paket wisatanya. Berapa? Sekitar Anu Kak. 4 juta 200 ya. Malah kemurah. Murah gak? Oh murah. Orang kaya ya. Gue bilang gitu. Jadi betapa ekspresinya dia seneng. Kemudian makan di warung. Dua hari. Dia picnic. Terjadilah pertumbuhan di sini. Jadi pesan saya itu besar. Tapi. Nah you know. Kalau di sini isinya memaki. Misuh-misuh. Misuh-misuh itu bahasa katanya apa? Misuh-misuh itu bahasa katanya. Misuh-misuh apa? Itu. Apa itu? Merepet. Merepet. Oke. Itulah. Merepet-merepet. Itulah. Kalau kemudian kita gunakan itu hal yang buruk. Terjadi. Sehingga. Banyak sekali dalam model-model kaya. Ya mungkin namanya demokrasi. Bebas. Tapi ketika kemudian orang tidak suka. Mengatakan cangkir ini hitam. Silahkan gak kita? Kemudian semua orang mengatakan cangkir ini hitam. Silahkan. Kemudian orang benar akan bertahan. Dia mengatakan. Cangkir ini putih. Udah saya dulu. Udah saya dulu. Bisa. Jadi ya. Kenapa gue yudu-yudu? Makanya saya stand up comedian. Itu. Itu apa? Terjadi gak? Terjadi. Sebenarnya kalian gak suka sama Pak Joko mungkin. Lungah-lungung. Apa lagi omongan? Gak bisa bahasa Inggris. BKW. Ijazah Mars. Ijazah Mars. Asami Pak Jokowi itu. Kehutanan UGM ketua kagamanya. Itu sayang. Jadi Pak Jokowi itu. Pena buat sayang. Ya. Gak ada fotonya. Gak usah direkam. Aku nanti kirim sendiri aja. Saya. Saya pelanuninya dua periode. Anggota saya. Pak Bajukiada. Pak Budi Karya. Pak Pratik. Mumenlu. Pak Prat. Pak Erlangga. Pak Pratik. Nanti dulu itu terakhir. Gimana orang kita sering tertemuri ini? Masih ada orang bicara. Ih jangan sempat sih. Alaman baru sekali. Ayut. Tonton. Kenapa itu? Begitu cerita. Tapi orang yang pelumah-pelumuh. Yang tukang kayu. Yang gak bisa bahasa Inggris. Yang tidak pernah sukses. Yang katanya agen Cina. Asami. Hari ini. Mumin Benji 20. Yang pulang hebat. Buasa aslinya hebat. Yang bijasanya. Lunggung dari luar angkasa. Penuh hebat. Pengalaman yang kuat jaringannya hebat. Beda. Semua orang kemarin. Lihat guys itu. Datang salaman. Cerita. Testimoni. Presiden Jokowi. Tidak hanya menjadi pembuatan Indonesia. Rangka betul-betul dari wali kota. Gubernur Indonesia. Dan Pak Cokie pernah menyampaikan. Ya kalau saya cerita. Hanya saya pernah mengalami. Saya pernah ikut lima pemilu. Dan renang terus. Gak pernah kalah. Jatuh semen kata-kata. Jatuh semen kata-kata itu. Karena belum rendah hati. Kita pernah rendah diri. Maka tunnya itu dibatulkan. Suka yang. Tuh saya. Tuh saya. Teori-nya begini. Referensinya ilmuwan yang pulang. Buasa Inggrisnya semua. Dia ambil. Prancis, Jerman. Sampai semua orang gak tahu. Kenapa? Kenapa? Karena iri. Maka doa. Pak Cokie disitu. Saya selalu. Kalian mengikuti apa? Terakhir itu. Apa artinya apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada muslim? Ada muslim? Ada muslim? Apa yang? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mirip. Muslim itu rahmatan jil alami. Rahmat untuk seluruh alam. Bukan rahmatan jil muslimin dan muslim. Tidak hanya untuk muslimin dan jil. Bukan. Tapi untuk sederhana. Sehingga apa? Mestinya. Dalam berrelasi seperti ini. Ya. Saudara. Kalau kamu tidak saudara-saudara. Mungkin kamu saudara seagama. Kalau kamu tidak saudara-saudara seagama. Mungkin kita sesuku. Mungkin kita sedairah. Mungkin kita sebangsa dan senegara. Dan kalau itu, tidak itu semua. Kita saudara sama-sama punya nilai kemanusiaan. Nah, dengan teknologi ini. Kena tantir pun ya. Dengan teknologi ini. Maka sebenarnya cerita baik ini, Bapak Ibu, teman-teman. Yang harus diapui terus-menerus. Karena kalau enggak cerita buruk itu akan muncul. Dan mereka yang berani ngomong banyak aktif. Dan mengatakan ini hitam. Dia ngomong hitam. Terus akhirnya yang putih pun ragu. Ternyata ini, katanya hitam. Ada putih. Lihatnya. Putih. Saya banyak bicara. Maka orang mengerti. Orang tahu bicara. Oh, kamu masuk ke mesos-mesos. Ah, kacar pencitraan. Ya. Kamu senangnya kan ngomongnya. Saya pencitraan. Oke. Yang penting kamu bahagia. Asik, kan? Dan saya memang selalu membangun citraan. Kalau kita enggak pernah membangun citraan, baik terus, biye. Ya, kan? Kita omongkan aja. Kalau kamu udah ke Jawa Tengah, saya ulus. Selamat Jawa Tengah itu. Kalau kamu mau usaha di sini, ada masalah. Kasih tahu saya. Enak, kan? Terus dibangun citra itu. Oh, mau ngomong trop. Jadi ada yang ngomong gitu. Nah, itu kan cuma bicara aja, Pak Cajar. Yang mana yang harus saya eksekusi? Maka, kenapa kami mintakan kanal-kanal ini kita buat? Pemerintah kita buat. Ayo, semua punya mesos. Pemerintah malah mesosan terus. Mesos sedang komunikasi, bro. Lalu Pak Jakob ini dulu berusuhan. Mestinya sekarang kita pakai. I, berusuhan. Dan melogikan kacar lontong itu. Saya mikir, mikir, mikir. Kita harus mikir. Saya, Bapak Ibu, di Jawa Tengah ini, Cuma ada 35 kaum batang kota. Cuma mikir. Penduduk kami gak terlalu besar. Cuma 36 juta. Kenapa ketawa? Kalau saya harus menjangkau darah-darah di pelosok di ujung itu, dengan apa saya bisa berbicara? Dunianya seperti ini saya manfaatkan. Bahkan pisau-nya harus diambil pisau yang itu. Nah, kawan-kawan bisa melakukan. Salamat, gandengan, maaf, atributnya mungkin berbeda. Atribut aja. Gak usah mau ngomong. Saya itu senang banget. Ada gambar. Empuan pakai hijab. Terus kemudian ada suster. Bapak Iqlodumir juga sebenarnya. Sama suka gandengan. Jalan menyeberangkan, gandengan. Wajahnya itu tertawa. Lepas. Dan ada temannya ketawa. Kalau ada temannya, jangan ketawa. Sama-sama ketemu pohon ketawa. Dari situ, Bapak Ibu, gambar sudah bicara. Semua bicara sejum. Dari undang di teman-teman buddhis acara di sana. Ternyata kita hadir saja. Itu suasananya udah senang. Saya hadir. Kawan-kawan buddhis sama. Saya sendiri disambut. Saya senang. Sudah senang sama-senang kok gelut. Senang sama-senang kok pisau. Gak bisa. Semua aja, Bapak Ibu. Jangan dibikin dumi. Jangan dibikin dumi. Bahkan tadi di family juga ditanya. Agaknya kalau memput rumah ibadah, sudut gimana? Ya dicontohkan di tempat lain. Ya di Jawa Tengah ada juga kok. Terus kemudian kami datang. Kita lakukan siapa yang bisa menyelesaikan. From the bottom. Jawa komunitas. Karena kita punya nilai. Contoh meroyok. Berembuk musyawarah. Kalau kata Asbunni dulu. Seri mulai dulu. Musyawarah. Musyawarah ngobrol dulu. Cerita dulu. Ternyata baginda undang kawan-kawan FKUB. Bukan pemerintah. Mereka yang rapat. Selesai. Begitu selesai satu. Saya belum. Setelah lagi komunikasi. Kita belum. Loh disana kok bisa. Kalau gak bisa. Dia akan refer ke sana. Loh disana kok gitu. Bisa disini gak bisa. Kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu. Ternyata. Buktinya ini bisa. Ternyata kok agamanya. Berdiri semua. Tersenyum semua. Gandengan semua. Selesai yang disini. Kamu gak layak. Kalau yang disini dilindungi pemimpinnya. Pemimpinnya tidak layak. Saya mau pilih. Cuma. Teman dari Bali. Teman dari Bali. Dibagi ibadah-ibadah saja. Yang piknik banyak. Tergantung pada saat ibadah. Gak bergantung. Terus saja dia beribadah. Kadang-kadang saya saja. Saya saja yang melihat gak tegang. Bisa tamannya kan banyak. Biasalah nampain dia. Maaf ya. Kadang-kadang. Teranjak dada. Yang cowok. Pikirannya. Terus mudah dia. Dia mudrat-mudrat. Saya saja. Gak tegang. Sebagai orang yang tinggal disini. Berhormatilah yang sedang beribadah. Tidak ada. Ibadah-ibadah saja. Kalau agama saya mengajarkan ini. Berusaha dikatakan Tuhan. Ablu minum Allah. Ablu minum Nas. Yang pakai aturan. Hubungan antar manusia. Itu kita. Dan itu pasti suwucu. Kalau udah itu suwucu. Duduk. Nah acara-acara ini. Saya terima kasih. Dirjen. Acara pemuda-pemudi budis. Pemuda agamaren. Nah keren. Itu. Kita kesana ya. Jadi. Disampaikan. Keren banget. Kemernak itu. Ini mas menteri ini. Oke lah menurut saya. Mas menteri ini. Mas menteri ini. Mas menterinya keren. Saya ingat. Yang saya ingat adalah pada saat kemudian jadi menteri. Dan kemudian. Perayaan. Apa? Cina. Cina bukan. Imlek. Imlek. Itu kantor kemenapak Pak. Bukasi lampion. Itu kayaknya. Pertama itu. Pertama itu. Dan betul-betul terasa Pak. Ini kementerian agama. Ini. Maka saya mendorong. Kalau di Bali. Kepala. Kantor kebesaran agamanya. Ya sebaiknya Hindu. Di Bali kok. Di Sulawesi Utara ya sebaiknya yang. Kristian. Ayo kita saja di situ. Pasti enak deh. Pasti enak deh. Nah dengan cara itu sebenarnya. Kita akan bisa melakukan penetrasi ke sana. Ya Pak. Nah pertanyaan saya tadi itu. Pertanyaan saya kedua. Kalau tetangga Bapak Ibu teman-teman. Agamanya beda. Sungunya beda. Etnisnya beda. Partai politiknya beda. Ya ini kadang-kadang mengwarnai tadi lah. Terus dia meninggal. Anda melayang kan? Melayang. Melayang dengan ikhlas atau terpaksa? Kenapa? Kenapa? Kemanusiaan. Apalagi? Tunggo mas. Keruginan. Apa yang lain mas? Tunggo. 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 Tetangga. Tetangga itu orang pertama yang kemudian tahu beri laku kita. Maka sampai enak dulu kalau bojurnya coba terdantang. Tahu. Masa kuyunan para Kiai itu kalau gak jari saya gitu. Eh. Kalau kalian berantangkari itu tetangga itu gak bagus. Karena Kiai sama misteri nyatupin. Tunggo ngere, kutipan. Mas. Kalau mau ngusir saya ngomong. Tanda-tanda saya ngusir itu sama nama. Tunggo ngomong ngusir itu dikanti. Tunggu kan aku lupa tadi cerita apa coba. Oh iya. Tanya. Suami istri. Suami istri Kiai. Sama punyai itu. Makanya diomongi. Kamu lalu bertengkar pakai bersuara. Jadi tetangga nanti dikiranya lagi ngaji. Lagi ngaji. Tetangga nanti. Kenapa saya mau melayak? Karena kemanusia kan. Nilai-nilai bertanda kerumunan. Menghormati. Kalau ada nikah dateng gak? Dateng. Kalau gak diundang dateng gak? Dateng. Maksudnya saya waktu mahasiswa. Malam minggu pak. Sudah kita jomblo akut. Uang gak punya pak. Pidun di gelangkan mahasiswa. Di depannya itu gedung. Bismakha Gamha. Dipakai utuh. Nikah pak. Terus kemudian kalau kita melihat yang ada di sana. Kita pakai baju ada. Di sana kan ada kesenian mahasiswa. Ada swagai yugama itu. Gaya Jogja. Ada gaya sunung. Yang kita pakai. Itu pakai teman dan perempuannya kan ngomong. Mesti temannya laki-laki. Laki-lakinya pasti ngomong. Temannya perempuan. Bledonya. Oh tamunya bapak. Tamunya ibu. Udah aman gitu. Oh pak penerangan pak. Kalau ini sumpah pak. Iya gitu. Dan orang sebetulnya gak ada orang. Eh siapa kamu? Yang lebih kuat imannya betul. Nah. Itu contoh. Meninggal orang senang datuk. Jadi ini kalau kayak gini. Itu sudah menjadi modal sosial kita. Dalam modera dan tolera. Sudah. Sudah. Tiga lama. Diproduksi. Lebih banyak. Kalau zaman sekarang apa? Ini kan anak-anak modera. Dibuat konten. Dibuat konten. Kita beda suku. Beda agama. Beda etnis. Kita Indonesia. Kita datang dan kita tunjukkan. Narsis. Tidak. Pencitraan. Tidak. Kempen. Ini kampanye. Kalau itu tidak kita lakukan. Bapak cilakan. Cilakan. Saya tidak bisa main barong saya. Tapi waktu itu saya lihat. Pak Gajar main. Pak Gajar main. Langsung saya pikir cepat. Blink. Kenapa saya harus main ya. Kenapa saya harus tidak ya. Atau saya ikut apa enggak. Pikiran saya satu. Saya main. Ya ngaur aja. Cuman gini-gini aja. Cepangannya. Cepangannya. Saya cuman gitu-gitu aja. Untuk kebutuhan kamera. Agar nyaman. Tidak. Saya upload. Diluar dugaan. Yang seneng itu. Komunitas itu. Etnis itu. Kemudian mereka mengatakan. Ya Pak Gajar. Keren. Bisa main. Padahal belajar. Tapi saya sebagai laki-laki penghibur sempurna. Sebenarnya saya berhasil. Mission accomplished. Deliver. Sampai gede. Gajar. Tidak apa itu. Seperti itu. Seneng. Simpon. Saya masa kolektor juga. Cuman yang ini bisa belum punya. Lihat. Enggak-enggak. Oh. Sensi. Ini yang mana ya. Pak Bang. Kalau Sumatera Selatan. Ya. Saya gak punya. Saya di rumah itu kolektor. Kalau. Mako tak apa-apa. Buat. Banyak saya punya ini. Ya. Biasanya. Ya. Bagus. Bagus punya kakak. Itu contoh. So koleksi. Karena di Jawa terakhir. Kemudian saya biasakan. Setiap hari kamis. Pakai baju Anda Jawa. Setiap kamis. Dan ternyata. Jawanya tidak mainstream. Selalu. Bukan. Baju emas buat sendiri. Pantura buat sendiri. Dan ternyata. Mereka punya. Mencari. Muncullah. Kemudian. Jiri-jiri yang bagus. Dan kaya. Tentu. Setiap di pacar. Upacaran besar. Sekarang. Saya bilang. Pakai baju adat. Gitu. Kemarin. Hari pahlawan. Pakai baju adat. Dan kita ajari. Pakai Jawa. Biasanya mau pidato apa? Hmm. Oh ya. Paklawan yang baru. Apa ya. Kalau cerita sejarah terus. Nanti. Bosen. Sehingga saya ketemu dengan seorang petani. Yang menyerahkan seribu. Kata. Follower ya. Kata. 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 Dan orangnya saya undang. Untuk ikut pacaran. Tapi dia tidak temu saya apakan. Kita kerjain. Dia saya bawa ke panggung. Jadi cerita. Viral. Dan yang mempercukakan. Atau saya pakai baju adat minat. Setiap kamis minggu keempat. Kami pakai baju adat nusantara. Nusantara semuanya. Wah jadi kayak karnaval. Jadi kalau kamis minggu keempat. Dantanglah ke bank projekten. Karnaval. Dan ternyata. Iya pak. Semuanya. Oh keren ya. Ternyata keren. Gitu. Itu kita tampilkan. Nah setelah kita tampilkan. Mahasiswanya kita ajak. Pakasar datang ke asrama-asrama mahasiswa. Begitu datang. Perasaan milik. Pada sehat pandunya kemarin. Sehingga di acara-acara kita meningkatkan. Nah kalau mau demo. Mereka suka sekarang. Iya kan. Sobkan. Bro. Mau demo. Satu alpon duluan. Ya bro. Mau demo ya bro. Pakajar gua tau. Loh. Intel kan lapor. Lalu marasam. Aku siapa. Aku bener ya bro. Ya dilapori lah. Apa bro yang mau di demo. Ubahnya apa? Ubah apa? Kalau segini kurang. Uyuk paling banyak. Minta aja yang paling banyak. Di tengah pandemi. Berubah apa enggak? Begitu saja. Ngomong begini aja bro. Daripada demo. Gimana kalau kopi. Makan-makan di rumah saya. Datang semua. Sekarang enak-makan dulu. Ngobrol dulu pak. Enggak makan dulu. Makan. Sudah duduk. Kopi. Koko-rokoan gitu. Koko-rokoan. Koko. Itu nombor sepenak. Udah ngomongnya teman. Sebenarnya gini lho pak. Iya. Itu enak-tah pak. Pokoknya apa? Pakar rokok. Ya pak. Hidup rakyat. Lembar. Gitu kan. Depannya polisi. Dorong. Begitu. Sudah silatlah. Tapi waktu mahasiswa. Saya dulu gitu. Ya. Memang lah ya. Ya biasalah gitu. Akhirnya kita datangi. Kita datangi. Kita omongin. Tapi lah. Tenang. Ah udah tenang. Nilai-nilai ini bapak ibu. Ya mesti. Kita sampaikan. Dari sholat mata. Bapak ibu sekalian. Teman-teman. Sudah kelihatan. Kalau anda sudah merebusan melihat saya. Ini kesempatan saya untuk pamit. Yang paling tepat. Semoga akan sehat. Salam untuk keluarga. Salam untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Oke. Ganti-ganti ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila dulu Pak Ejad. Satu, dua, tiga. Terus. Oke. Semangat. Semangat. Jempol. Jempol. Sudah memberikan fasilitas untuk bertemunya anak-anak muda. Lebih khusus pemuda-pemudi buda. Dan yang menarik mengundang juga dari agama lain. Lalu mereka saling bertemu, saling berdiskusi. Bagaimana mereka menampilkan peran untuk bisa berpartisipasi dan melakukan moderasi beragama, relasi sosial yang baik. Dan tentu ini bagian dari spirit yang bagus ya. Sehingga anak-anak akan bisa belajar, bisa memahami, bisa mengerti untuk berbuat dan bersikap. Sehingga ini akan menjadi modal sosial buat mereka semuanya dalam bermasyarakat. Kalau itu semua bisa paham, oh pasti kehidupannya ayem. Maka orang tinggal di manapun ayem, orang berusaha menjadi ayem. Sehingga agenda-agenda kita bisa lebih mengedepankan agenda yang sangat strategis. Bicara lah energi, ekonomi, kreatif. Itu jauh lebih penting. Pangan begitu ya. Peningkatan SDM. Daripada kemudian mencari tadi itu. Membanding-banding ke. Yang kemudian masa lalu terus yang diungkap. Tanpa pernah kita menatap masa depan yang lebih menantang. Oke. Ini ternyata. Ini dari semua orang. Ini malu, ternyata Pak. Mantap Pak. Oke, mantap. Ini kan saya kasih ini, tak kasih. Pak Muji. Tetap pakai masker. Jangan lupa Busta. Siap. Terima kasih. Oke. Ya. Ya. Terima kasih.